TIF Lulus Tes Intelijensi dan Formasi Untuk memahami bagaimana TIF Tes Inteligensi dan Formasi, dan TREG Tes Regulasi dan Evaluasi Kepribadian, dapat membantu lulus wawancara untuk menjadi pegawai negeri sipil PNS, kita perlu melihat komponen utama dalam seleksi dan strategi yang relevan. 1. Pemahaman TIF dalam wawancara PNS TIF mengukur kemampuan intelektual dan pemahaman teknis calon PNS terkait posisi yang dilamar. 2. Strategi lulus Pastikan Anda memahami tugas dan tanggung jawab dari formasi yang dilamar. Tunjukkan wawasan yang mendalam terkait bidang tersebut, termasuk tren terbaru. Gunakan data konkret, analisis, dan pengalaman untuk menjawab pertanyaan. Contoh pertanyaan TIF, bagaimana cara Anda meningkatkan efisiensi kerja di posisi ini? Tips jawaban Gunakan metode start situation, task, action, result untuk menjelaskan langkah-langkah strategis. 2. Pemahaman TREG dalam wawancara PNS TREG mengevaluasi kepribadian, regulasi emosi, dan sikap profesional calon PNS. Strategi lulus Tunjukkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Jelaskan cara Anda menghadapi konflik atau tantangan dengan tenang dan bijaksana. Pastikan bahasa tubuh dan intonasi konsisten dengan sikap profesional. Contoh pertanyaan TREG, bagaimana Anda menangani konflik dengan rekan kerja? Tips jawaban Fokus pada penyelesaian masalah dengan kolaborasi dan komunikasi yang baik. 3. Kartu Strategi TIF dan TREG Berikut adalah kartu strategi yang dapat digunakan sebagai panduan. Kartu TIF Kemampuan teknis Kuasai konsep dasar dan lanjutan sesuai bidang Analisis masalah Gunakan pendekatan logis untuk menjawab masalah. Contoh nyata Sertakan pengalaman relevan atau prestasi Kartu TREG Kepribadian Tampilkan sikap sopan Terbuka Dan adaptif Regulasi emosi Kendalikan emosi di bawah tekanan Kolaborasi Tunjukkan kemampuan bekerja sama dalam tim Apabila Anda membutuhkan infografis atau gambar untuk Kartu Strategi ini Saya dapat membuatnya untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.